Selamat Hari Kartini! Kegiatan Kartini kali ini sengaja dibarengkan dengan kegiatan dari bumi loh Jadi selain kompetisi kamas di ajeng Ada pula kompetisi taman hijau dan lomba mading Pokoknya seru deh Kegiatan diawali dengan upacara bendera Semua petugasnya para Kartini semanggar loh Mulai dari pengibar bendera sampai pembina upacara Usai pembukaan kegiatan oleh ekstra kurikuler tari Kompetisi kamas di ajeng digelar nih Kali ini ada 30 peserta yang terdiri dari peserta kelas 10 dan kelas 11 Semuanya mengenakan pakaian yang keren-keren loh Kostum yang variatif antara adat Jawa dan adat Osing Wah pokoknya khas banget sama budaya bangsa Indonesia Pada kompetisi kamas di ajeng kali ini Sesi pertama peserta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri Sekutar fenomena yang terjadi di sekolah Dari pertanyaan yang diberikan secara acak, peserta harus bisa menjawabnya loh Layaknya kompetisi putra putri Indonesia nih Jawaban atas pertanyaan yang diajukan akan menentukan tingkat lawasan dan pengetahuan peserta Kamas di ajeng harus berkualitas ya Kamas saya harus puji tentang ketelanganan suatu seseorang dan sebagainya Karena sekarang orang tidak bersikri itu tidak ada harganya Sesuai punyai dari selainnya kamas ataupun di ajeng yang terhadap ini Ini harus menjadi panggilan dan siswa-siswa lain Bisa dilihat sendiri, pramuka itu memiliki banyak program Hingga satu sampai beberapa sampai tamat Dari perkembangan tersebut bisa dibilang Program-program yang lain masih ada seperti yang lainnya yang bersifat positif Nah, yang lebih seru lagi kompetisi pada sisi kedua nih Pada sisi kedua ini, peserta akan menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya Penampilan para peserta benar-benar variatif kawan-kawan Dan pastinya keren abis Ada yang menampilkan kemampuannya baca Al-Quran Menyanyi Menari Pencah silat Bahkan ada yang unjuk gigi pakai dance modern nih Untuk para wanita di seluruh Indonesia Khususnya untuk pemuda Kita itu harus mempunyai jiwa yang sangat besar Terus pemuda itu tidak hanya Kalau memeratkan rakyat kemampuan ini Tidak hanya berbakaian kebayaan Tapi harus beri dalam hati untuk berniat untuk memperingati hati-hati Wanita-wanita itu juga harus tangguh, berani, dan percaya diri Mereka sudah diberi kebebasan dengan perjuangan kartini Bukan berarti kebebasan itu digunakan secara menyeleweng Dan untuk para wanita Indonesia Selamat hari ikan ini Kesan saya semoga wanita Indonesia lebih berusaha lagi untuk menjadi yang lebih baik Semoga perjuangan wanita Indonesia selalu dihargai di semua kalangan Tetap semangat, jangan panjang menyerah Apapun yang dilakukan jangan minder, jangan punya malu Karena dari itu akan timbul suatu yang besar Tetap jadi wanita yang kuat Dan selalu, jangan tangguh, jangan berbagi kepada orang tua Kepada perempuan yang ada di Indonesia Khususnya di SMA Usangharan Semoga bisa membawa amanah, menjaga amanah Dari kartini Sehingga harapan bangsa Indonesia Perempuan menjadi pelopor dan teladan Yang membawa keluarga menjadi pelopor Kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Terima kasih Sampai jumpa di hari kartini tahun 2018 Di penghujung acara, dipilihlah empat pasangan Kang Mas Diajeng Dengan kategori Kang Mas Diajeng terfavorit berdasarkan like terbanyak di Instagram Kang Mas Diajeng dengan kostum terbaik Kang Mas Diajeng dengan wawasan yang luas Dan juara umum Kang Mas Diajeng yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan penilaian dari Dewan Juri Untuk tahun ini, pasangan dari Yosi Mainaldi dan Silvia Elo Andini Yang terpilih sebagai juara Kang Mas Diajeng 2017 Selamat ya Demikian serunya perayaan hari kartini tahun ini Semoga para generasi penerus kartini Mampu meneruskan perjuangan ibu kita tercinta Untuk memajukan bangsa Indonesia Selamat hari kartini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati